Intro Kompetisi Liga Indonesia saat ini telah terhenti, bukan karena adanya konflik, melainkan untuk memberi ruang timnas agar fokus di Piala Asia. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh pemain untuk bersantai sejenak. Itu terjadi karena beberapa klub memberikan jatah liburan kepada para pemainnya. Ada yang pulang ke negaranya, namun ada juga yang terus melakukan latihan untuk menjaga kondisi agar selalu berima. Tapi untuk saat ini, para pemain tampaknya sudah berkumpul untuk kembali menjalani latihan, seperti yang dilakukan oleh pemain Bayangkara FC. Ya, Bayangkara FC menjadi satu dari beberapa tim yang sudah mulai menjalani latihan. Itu memang wajib dilakukan karena untuk saat ini, posisi dari The Guardians masih belum aman. Squad asuhan Mario Gomez tersebut tengah berada di dasar kelasmen. Jika tidak berubah sampai musim selesai, maka mereka harus terdegradasi ke Liga 2, sesuatu yang pastinya tidak diinginkan. Maka dari itu, latihan keras harus terus dilakukan, demi bisa mendapatkan hasil terbaik saat kompetisi kembali dijalankan. Berhubung Bayangkara latihan, Raja Nainggolan pastinya juga hadir di sana, di mana sebelumnya mantan pemain AS Roma tersebut sempat pulang ke Belgia beberapa hari. Namun kini, Nainggolan sudah kembali ke Indonesia dan bergabung bersama timnya. Kehadiran Nainggolan tentu diharapkan mampu meningkatkan permainan dari The Guardians, dan itu sudah dibuktikan Nainggolan dalam debutnya beberapa waktu yang lalu. Terima kasih telah menonton! Dan terbaru, Nainggolan harus merasakan budaya orang Indonesia. Budaya yang dimaksud adalah makan di sebuah tempat makan yang pastinya menjadi pengalaman baru bagi pemain berusia 35 tahun tersebut. Momen itu terlihat dalam postingan story yang diunggah Nainggolan, dan dirinya juga menulis caption, jika itu adalah gaya hidup orang Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Nainggolan tentu menarik perhatian bagi pecinta sapak bola tanah air. Mereka pasti tak habis pikir, karena bisa-bisanya pemain sekali bernainggolan mau makan di tempat seperti itu. Bukan masalah tempatnya, karena hal seperti itu sebelumnya tidak pernah Nainggolan lakukan saat masih bermain di Eropa, entah bersama Kagliari, IS Roma, maupun Inter Milan. Nainggolan tak mau dikawal polisi Selain momen makan di pinggir jalan, ada pengalaman lain yang dirasakan oleh Nainggolan. Momen itu adalah saat dirinya terus mendapatkan pengawalan dari polisi. Baginya mendapatkan pengawalan seperti itu malah membuatnya tidak nyaman. Mereka memperlakukan saya seperti seorang raja, misalnya kemacetan di Jakarta yang luar biasa, sehingga mereka menyarankan agar saya menggunakan pengawalan kepolisian. Namun saya tidak menginginkan hal seperti itu, kata Nainggolan pada Head News Plot. Banyak pemain sungkan kepadanya Kebintangan Nainggolan ternyata membuat pemain bayangkara yang lain sungkan kepadanya, terutama saat menjalani sesi latihan. Dalam sebuah kesempatan, Nainggolan mengaku ada satu pemain yang meminta maaf kepadanya. Alasannya adalah pemain tersebut sebelumnya melakukan tackle terhadap Nainggolan dalam sebuah sesi latihan. Belum lama ini ada pemain yang melakukan tackle kepada saya dalam sesi latihan. Dia langsung menyampaikan permintaan maaf. Saya selalu mengatakan agar bersikap biasa saja. Saya juga sama seperti Anda. Kata Nainggolan melanjutkan. Kehadiran Nainggolan tentu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sepak bola di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, kualitas sepak bola Indonesia masih kalah jauh dengan negara tetangga, seperti Malaysia hingga Thailand. Selain soal liganya, pengalaman Nainggolan juga bisa dimanfaatkan oleh pemain lain untuk terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik lagi. Sementara itu, kembali ke Bayanggara FC, mereka dijadwalkan akan kembali bermain pada awal Februari mendatang. Lawannya adalah Persebaya. Kemenangan tentu menjadi harga mati, demi menjaga peluang lolos dari degradasi. Untuk saat ini, Bayanggara masih berada di posisi 18 klasmen. Mereka tertinggal 10 poin dari Persisolo, yang berada di zona aman. Sehingga di pertandingan sisa musim ini, bagaikan laga final bagi Bayanggara FC. Jadi itulah reaksi dari Raja Nainggolan saat diajak makan di pinggir jalan oleh rekan-rekannya di Bayanggara FC. Sebuah hal yang pastinya tidak disangka-sangka oleh pemain keturunan Batak tersebut. Terima kasih telah menonton!